petani garam di desa ketitang wetan batangan pati Jawa Tengah berebut 12 gunungan dan nasi berkat yang diarah keliling desa mereka yakin mendapatkannya akan membawa berkah dan rejeki melimpah bagi keluarga mereka warga desa ketitang wetan kecamatan batangan kabupaten pati Jawa Tengah berebut 12 gunungan yang didoakan dipundang leluhur bah mursyidin Selain itu warga juga berebut ribuan nasi berkat yang disiapkan oleh panitia meski harus berdesak-desakan mereka tetap antusias berusaha mendapatkan gunungan dan nasi berkat warga yang mayoritas petani garam percaya bahwa mendapatkan gunungan dan nasi berkat dapat membawa berkah dan rezeki mereka bahagia bisa mendapatkan sayur-mayur dari gunungan dan nasi berkat dan yakin bahwa dengan memasak sayur tersebut atau memakan nasi berkat mereka bisa memperoleh berkah dan rezeki dimakan sama keluarga kepercayanya apa kalau habis dirapas kepercayanya apa ini berkat selain dimasak diapa lagi nih dimasak untuk keluarga ya dimakan baru-baru baru-baru ini dapat apapun ini apa ini untuk apa ini untuk apa Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh harapannya apa dengan rampasan ini untuk dimasak untuk dimasak terus kalian kekuinan 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 dapat apa dapat berkah pakai yang sambung terhadap berkata 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 selama ini dan berharap semoga berhasil bumi kita udah dihitung melipat di tempat berkata 30 persen dari ada berapa gunung yang diarah keliling desa ini Pak pada tahun ini dari perangkat desa satu kekuinan kepala desa satu dan perwakilan dari 10 RT sedekah bumi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan kedepannya rejeki semakin dimudahkan sebelumnya warga mengarah gunungan keliling desa dan berjalan memakai baju adat menuju punden sesepuh desa tim liputan simpanglimatv melaporkan